Saya mau tanya, bagaimana jika suami candu game, semisal game COC, anak-anak gak tahu jenisnya, atau sejenisnya, apa itu, perang-perangan. Dan suami bilang, daripada senang main perempuan, lebih baik main game. Tapi saya gak suka kalau suami main game, karena kadang lupa, lalai, mohon pencerahannya Ustaz. Karena kebetulan suami hari ini hadir. Mudah-mudahan gak ribut nanti pulang dari sini. Karena izin minum dulu. Iya, jaman. Pernah Ibnul Jauzi ditanya, tadi kita bahas. Tentang seorang yang dia menghabiskan waktunya untuk sesuatu yang mubah. Dia santai untuk hal main-main untuk sesuatu yang mubah. Apa kata Ibnul Jauzi, kau itu punya banyak kewajiban yang seharusnya kau sibukkan dirimu dengan itu. Berkaitan dengan game, game ini melalaikan. Melalaikan terhadap kewajiban dia sebagai seorang bapak. Kewajiban dia sebagai seorang ibu kalau dia wanita. Dan kita lihat, ada wanita-wanita, jangan game. Ada wanita-wanita yang terfitnah dengan HP-nya. Dia kalau sudah pegang HP, ditanya, eh anakmu fulan kemana? Anakmu fulan kemana? Apa-apa? Dia tanya. Seakan-akan sudah masuk ke dalam gadget itu. Maka bagi suami yang suka game, coba diganti. Kalau perbandingannya main game sama main wanita, jelas lah. Tapi kalau main game sama kau berdikir. Kau membaca sesuatu yang bermanfaat. Kau bermain sesuatu yang real, mbak-mbaknya. Main game sama anak-anak gak apa-apa. Main petak umpet sama anak-anak. Main badminton sama anak-anak. Lempar-lemparan bola sama anak-anak. Rasulullah SAW mengatakan, ada empat hal. Yang permainan, yang itu tidak masuk melalaikan. Salah satunya adalah bercengkrama dengan istri. Yang kedua, melatih kudanya dia. Yang ketiga, dia latihan memanah. Dan yang keempat, berenang. Iya, kalau maaf. Allah al-m'ana lupa. Tapi yang jelas, itu ada permainan yang tidak melalaikan. Artinya orang tidak sampai candu di sana. Dia bermain sebentar, lalu balik lagi. Tapi kalau game, Masya Allah. Ada kerabat anak itu kalau main game di kamar mandi sampai 2 jam. Jadi, apa namanya? Ini game online. Game online dia bikin. Tidak boleh habis baterainya. Anak nasihati, Antum kalau bisa tidak punya powerbank. Powerbank itu membuat Antum semakin lalai. Tapi coba tidak ada powerbank. Selesai. Habis baterainya, Alhamdulillah. Taruh. Tapi kalau punya powerbank, Masya Allah. Terus Antum akan bermain. Allah al-m'ana. Mudah-mudahan suaminya ingin dengar. Istrinya ingin kebaikan buat suaminya. Padangkala memang suami ini dikasih nasihat istri. Dia ngomong kau itu tahu apa. Begitu pula. Istri kalau dikasih nasihat suami, Bahang kau bukan ustadz. Jadi, masalah semuanya.